Bismillahirrahmanirrahim Tapi kita mikirin dunia, cungcungnya juga mati Maka tinggalkan tuh semua yang buat kamu pusing Yang buat kita pusing, buat gak nyaman, buat gak enak, tinggalkan semua Kita ingat Allah Ta'ala saja Kita ingat Allah Ta'ala saja Kita kembali kepada Allah Gak usah kita pikirin Mikir buat mumet, mikir buat pusing Makanya kita kembali pada prinsip ojo mikir Gak usah difikir Serahkan semuanya kepada Allah Pasrahkan kepada Allah Jalankan tugas yang kita mampu jalankan Memang kalau kita mampu berusaha yaudah Pergi ke toko, ke sawah, ke kantor Kerjakan yang bisa dikerjakan Semuanya serahkan kepada Allah Ta'ala Tenangkan pikir kita Dengan zikir Karena zikir kalau benar Alabi zikrillahi tatmainul kulu Sungguh hanya dengan zikir kepada Allah Hati itu, jiwa itu menjadi tenang Makanya kalau kita sholat Kita sibuk berzikir Kita sibuk baca Al-Quran Tapi gak tenang-tenang Berarti zikir kita belum benar Karena Allah udah bilang Alabi zikirlahi Hanya satu cara untuk menggapai ketenangan Zikir ingat sama Allah Ta'ala Yang sering terjadi dalam sholat Dalam sholat Kita gak ingat Allah Dalam sholat justru kita ingat masalah kita Dalam tahlil, dalam tasbih, dalam istighfar Dalam sholawat, dalam berzikir Kepada Allah Ta'ala Justru yang kita ingat masalah kita Bukan Allahnya Tinggalkan tuh semua masalah Fokus pada Allah Pada Allahnya Zikirnya Yang kita dikiri Allahnya Kita ingat Allahnya Kita katakan kepada Allah Ya Rabb, tolong saya Ya Allah, bantu saya Berjalan terus Gak usah fikirkan masalah Masalah biar diselesaikan sama yang Mengizinkan masalah itu Sampai kepada kita Kita pasrahkan kepada Allah Ya Allah Tolong selesaikan masalah saya Lakukan yang diperintahkan Allah Kalau kita bertakwa Allah udah jamin Siapa yang bertakwa kepada Allah Apa itu takwa Laksanakan perintahnya Jauhi larangannya Kita introspeksi diri Sejauh mana kita meninggalkan larangan Allah Dan bagaimana Hati kita, tubuh kita Terhadap apa yang diperintahkan Allah SWT Perbaiki itu Seiring dengan perbaikan itu Maka lihat hasilnya Yaj'allahu makhroja Allah berikan untuknya Allah jadikan untuknya Allah munculkan untuknya Makhroja Jalan keluar Allah yang munculkan Allah yang berikan Allah yang buat untuk dia jalan keluar Kalau udah Allah yang buat Allah yang berikan Allah yang munculkan Ya pasti bener-bener bisa keluar Solusi yang tidak mungkin Bisa dihalangi oleh siapapun Yaj'allahu makhroja Dan indahnya Allah tutup dengan kalimat Dan Allah akan beri dia rezeki Tanpa Bisa dia fikir arahnya dari mana Dari mana kira-kira datangnya rezeki itu Besarannya seberapa Gak bisa difikir Tiba-tiba Allah berikan Tanpa bisa ia perhitungkan Besarnya Jumlahnya Caranya Dari mananya Allah yang langsung berikan Makanya gak usah sibuk mikir Tapi yuk sibuk zikir Mari kita sibuk zikir Semoga barakah manfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa